5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, bertemu lagi dengan Kak Citra di sini adik-adik Nah, hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kedua Kita masih belajar tentang rukun dalam perbedaan Mari kita belajar dengan penuh semangat Pelangi itu indah karena warnanya yang berbeda-beda Hidup berbangsa dan bertanah air juga indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda Pernahkah adik-adik membayangkan pelangi itu warnanya sama semua? Tentunya tidak akan indah adik-adik Pelangi itu indah karena warnanya yang berbeda-beda Nah, bangsa kita juga akan indah karena ada perbedaan Tapi perbedaan itu harusnya kita sikapi dengan cara hidup rukun Amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan Nah, di sini ada gambar masyarakat yang selalu hidup rukun dalam perbedaan Mari kita baca-bacaan perbedaan yang menguatkan Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama Di kampung Cempaka hiduplah lima orang sahabat Ada Asnah yang berdarah Sunda Utami dari Mbanyuwangi Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang Wande dari suku Tengger di Jawa Timur Dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo Di kampung Cempaka rumah mereka bersebelahan Dan mereka pergi ke sekolah yang sama Itu sebabnya mereka sangat akrab Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain Meskipun berbeda suku Kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka Mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung Biasanya selain berolahraga bersama Mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga Membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia Sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti Membersihkan lingkungan Dari Tony mereka belajar menari barungsai Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung Sementara itu setiap tiba saat panen Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpang gede Yaitu nasi khas dari daerah Tengger Yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya Sikap toleransi yang ditunjukkan oleh kelima sahabat itu Memang sekedar berupa hal-hal kecil Hal-hal kecil dalam keseharian itulah Yang mencerminkan kehidupan bineka tunggal ika Di kampung cempaka yang kaya akan perbedaan Mereka hidup damai berdampingan Dan tulus saling menjaga Nah ini adik-adik cerita tentang kampung cempaka Yang disitu banyak sekali warga Yang berasal dari suku-suku yang berbeda Tetapi mereka tetap toleransi dan saling tolong menolong Ingat semboyan negara kita Adalah bineka tunggal ika Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga Nah adik-adik juga seperti itu Walaupun kalian berbeda suku Berbeda agama Berbeda mungkin asal daerah Tapi kalian tetap harus bersatu Dan saling menjaga hidup damai berdampingan Perbedaan tidak menghalangi persatuan Dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal adik-adik Setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan Tulis hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan Nah kalian bisa membuat pertanyaan Tentang hidup rukun dalam perbedaan Kalian bisa sharing nih Bisa berbagi dengan teman-teman kalian Kalian bisa membuat pertanyaan seperti ini Apa perbedaan yang ada di sekitar rumah kalian Atau yang ada di sekolah kalian Lalu bagaimana cara menyikapinya Dan apa manfaat hidup rukun Contoh nih perbedaan yang ada misalnya di sekolah kalian Perbedaan agama Lalu bagaimana ya menyikapi perbedaan agama yang ada Contohnya saling menghargai ya Jika ada teman yang beribadah ya kita tidak mengganggu Jika saat kita bermain ada teman yang ingin beribadah ya kita mengizinkan Itu cara menyikapinya Lalu apa manfaatnya hidup rukun itu Nah manfaatnya kita bisa bekerja sama Bisa memupuk rasa persaudaraan Bisa tercipta persatuan dan kesatuan Itu adalah contoh manfaat hidup rukun Semangat persatuan bangsa Indonesia itu tercermin pada seni budaya lokal Salah satunya adalah melalui tarian Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tarian-tarian ya Bahkan di kelas 5, kelas 4 itu kita sudah belajar tentang tarian daerah Bacalah teks berikut ini Nah disini ada teks yang berjudul Lego-lego tari adat alor bermakna persatuan Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya Yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang murur Salah satunya ada pada tari Lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda Namun formasinya tetap sama yakni lingkaran Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari Memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan Lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang Dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon Tamu dipersilahkan untuk ikut serta dalam tarian tersebut Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa Penari akan bergerak mengitari pohon Pada saat yang sama sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda Namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya masih tetap sama Di dalam lingkaran ada tiga lelaki yang memiliki tugas berbeda Ada yang memukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun adik-adik Dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi Selain menjadi identitas setiap suku Tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat alor Yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri Nah bacaan ini diambil dari berita1.com tanggal 8 Juni 2014 Ini adalah cerita tentang tari lego-lego Nah tari lego-lego ini merupakan identitas dari suku alor Adik-adik tari ini itu mewujudkan suatu persatuan Ada makna persatuan Sehingga gerakannya itu formasinya selalu membentuk lingkaran dan bergandengan tangan Ini adalah tari lego-lego Setiap tari tradisional itu terdiri atas penari Yang melakukan tarian bisa secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok Nah kegiatan menari lebih dari satu orang apalagi berkelompok Itu harus membutuhkan kekompakan Posisi dalam menari itu perlu diperhatikan oleh seorang penari Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai Jadi dengan ada pola lantai ini Posisi penari itu tidak monoton adik-adik Seorang penari harus memperhatikan perpindahan Pergerakan dan pergeseran posisi saat menari Pola lantai adalah pola denah Yang harus dikuasai oleh seorang penari Dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak Nah kita akan belajar mengenai macam-macam pola lantai Pola lantai yang pertama adalah pola lantai vertikal atau lurus Tarik klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal Penari membentuk garis vertikal yaitu garis lurus dari depan ke belakang Nah pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat Contoh dari contoh tarian yang menggunakan pola lantai vertikal adalah Tari Yuspan dari Papua Tari Serimpi dari Jawa Tengah Dan Tari Cengkedan dari Bali Pola lantai berikutnya adalah pola lantai diagonal Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri Nah ini contohnya adalah Tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan Pola lantai berikutnya adalah pola lantai garis melengkung atau garis lingkaran Tari Rakyat dan Tari Tradisional banyak menggunakan pola ini Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut Nah contoh tariannya adalah Tari Mabadong Toraja Sulawesi Selatan Dan Tari Randai dari Sumatera Barat Kamu baru saja belajar tentang pola lantai dalam menari Kerjasama yang baik harus dibiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah Jadi adik-adik jika kalian belajar menari berkelompok nih kalian harus menghargai perbedaan yang ada dan jangan sampai perbedaan itu menghalangi semangat persatuan kalian dalam menghasilkan tarian yang indah Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 2 subtema 1 pembelajaran yang kedua Semoga adik-adik bisa memahami apa yang Kak Citra sampaikan Terima kasih sudah melihat video pembelajaran dari Kak Citra Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi